Intro Mencegah bau mulut pada saat berpuasa itu bisa dilakukan dengan beberapa hal salah satunya adalah dengan minum air mineral sebanyak mungkin lalu tetap harus sikat gigi dan juga lidah lalu kita bisa menggunakan benang gigi ataupun dental floss Intro 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 Sebelum kita lanjutkan videonya subscribe dulu ya lalu nyalakan tombol loncengnya Intro Karena pada saat berpuasa kita tidak melakukan aktivitas makan dan minum selama kurun waktu tertentu karena tidak ada makan dan minum yang masuk ke dalam mulut kita berakibat kepada produksi saliva kita saliva ataupun air liur biasanya menjadi lebih turun berkurang lagi jumlahnya karena sudah berkurang jumlahnya otomatis mulut menjadi lebih kering kalau mulut menjadi lebih kering biasanya rasa asam lebih terasa karena fungsi dari saliva ataupun air liur ini untuk menetralisir keasaman di dalam mulut kita Intro Pada saat puasa makanan yang harus dihindari sebaiknya dihindari ya itu bawang keluarga bawang lah pokoknya itu bawang putih bawang merah bawang bombay daun bawang semuanya keluarga-keluarga bawang itu sebaiknya dikurangi kalau misalnya bisa sih gak usah sama sekali tapi kalau memang terpaksa harus menggunakan boleh sedikit aja itu yang pertama yang kedua alkohol, kopi, susu, makanan dan minuman yang manis sebaiknya dihindari atau dikurangi terus ikan karena itu kan ada sifat, ada bau amisnya biasanya amis itu akan long lasting, agak lama semua tadi makanan dan minuman yang saya sebutkan ada alkohol, kopi, manis dan sebagainya itu berpengaruh pada produksi saliva menurunkan biasanya kalau sudah turun biasanya produksi saliva-nya mulut menjadi kering kering berarti lebih asam biasanya gitu memang 80% penelitian mengatakan demikian bau mulut disebabkan karena gigi yang berlubang kenapa? karena pada saat gigi berlubang itu kan otomatis sudah ada celak ya sudah ada gapnya gitu bakteri masuk tuh ke dalam gigi otomatis pada saat kita makan sudah pasti akan ada sisa-sisa makan yang terselip di dalam gigi yang berlubang tadi yang pada saat kita sikat gigi gak akan keambil karena dia terselip di dalam bulu sikat gigi gak akan bisa menjangkau nah karena sudah ada sisa-sisa makanan yang terjebak tadi plus ada bakteri pula ya sudah si bakteri yang akhirnya makan tuh sisa-sisa makanannya jadi makanan buat si bakteri lalu menjadi pembusukan ya kan? karena sudah terjadi pembusukan makanya ada aroma yang tidak sedap keluar dari mulut kita tips agak terhindar bau mulut ketika puasa satu, mau gak mau nih suka gak suka harus minum air mineral yang banyak kadang ada orang yang tidak terlalu suka nih minum air mineral tapi harus di push lebih banyak lagi minum air mineralnya karena pada saat puasa otomatis produksi saliva menurun kalau kita minum airnya banyak itu bisa membantu itu yang pertama yang kedua sikat gigi lalu membersihkan bedah kita lalu bisa dibantu dengan dental floss atau benang gigi terus bisa kumur-kumur dengan milk wash bisa kumur-kumur dengan air cengkeh atau kalau misalkan suka bisa kumur-kumur dengan green tea yang jangan dikasih gula ya green tea-nya karena green tea sendiri ini ada zat polifenolnya jadi bisa membantu untuk menurunkan bakteri di dalam mulut kita selamat menikmati